What's up, physical fans? Welcome back to Time Out! Ini sudah banyak sekali memberikan saran dan juga masukan agar Time Out ke depannya bisa lebih menarik lagi dan juga mungkin lebih bisa menarik penonton so I really appreciate that thank you so much dan juga yang pastinya hari ini gue coba bermain dengan thumbnailnya semoga thumbnailnya hari ini lebih menarik dan juga kalau kalian punya masukan kalian boleh tulis di comment section di bawah serta gue mungkin ke depannya ingin membahas hal-hal yang lebih menarik yang mungkin kalian ingin diskusikan agar comment sectionnya juga lebih rame lagi dan yang terakhir adalah yang gue paling notice masukannya adalah untuk memasukkan sebuah video insert saat gue ngomongin tentang specific place. Tapi ini agak sulit, ini agak tricky banget karena gue kadang-kadang suka kena copyright kalau masukin video dan juga biasanya gue ngambil video dari Instagram. Nah di Instagram itu nggak semua video yang gue perlukan biasanya ada untuk Time Out. Jadi itu nanti mungkin gue akan bahas lebih detail lagi saat gue bikin podcast episode kedua Padila Podcast gue yang membahas tentang tantangan sebagai content creator basket itu kayak akan menarik banget. Ditunggu aja mungkin kalau nggak besok dua hari lagi gue akan bikin episode tersebut dan juga yang pastinya tadi siang gue upload sebuah video game highlights dari UI Internal Game. Ini keren banget protokol kesehatannya mereka sangat ketat dan juga sangat detail sekali. Dan disitu juga Haritz mencetak 39 poin. So you guys don't wanna miss out on that video. Nanti videonya gue akan taruh ya setelah episode Time Out ini. Oke tanpa panjang lebar Time Out geng langsung aja nih kita masuk episode Time Out hari ini. Jelas kita harus membahas tentang debutnya Derrick Rose bersama New York Knicks. Ini gue jujur kaget banget loh. Dia udah langsung bisa main hari ini. Kayaknya kemain baru nyampe kayaknya di New York ya. Tapi sayangnya di debutnya ini timnya harus kalah dari Miami Heat dengan skor 98-96. Ini Derrick Rose kemarin gue suka banget. Dia udah mengambil alih sisi leadershipnya dia. Dia ngajakin Emmanuel quickly dan juga Obi Topin katanya makan malam untuk ukuran nomor telepon. Dan juga disitu dia ngobrol-ngobrol untuk memberikan ilmu-ilmu dan juga pengetahuannya. So that was really good for New York Knicks menurut gue. Dan Derrick Rose di debutnya hari ini dia mencetak 14 poin dan juga 3 asis dalam 20 menit. Tadi saat masuk pertengahan quarter 1 lah ya kira-kira ya. Dimana dia langsung buat impact menurut gue offensively dan juga defensively. Dimana kalian bisa lihat tadi dia nge-steal boleh Tyler Hero. Lalu juga dia set up Emmanuel quickly for a 3-point shot and Obi Topin ya. No look pass. Slam dunk abis itu sama Obi Topin. Itu menurut gue hal-hal yang bisa ditunggu nantinya oleh fans in New York Knicks. Dan gue harapkan Emmanuel quickly dan Derrick Rose akan main bareng lumayan lama. Gila eksplosif banget menurut gue. Dua guard ini nanti kalau jadi tandem untuk backcourt New York Knicks. Dan hari ini menurut gue Derrick Rose untuk debut pertamanya bersama New York Knicks sih udah bagus banget sih. Tinggal mungkin nanti mainnya lebih lama lagi aja. Karena gue harapkan dia bisa finish the game ya. Close the game. Apalagi gamenya ketat banget seperti kemarin gue ngomong di video. Tapi kayak tips gak mau kasih dia beban di game pertamanya. Sehingga dia duduk di bench dulu melihat pemain-pemain mudanya Knicks yang akhirnya menyesuaikan pertandingan ini. Tapi sayangnya RJ Barrett layupnya gak masuk tadinya di depan mata gitu. Pasti gak bisa tidur sih sih RJ Barrett sih. Tapi menurut gue positif ya untuk New York Knicks ya. Kalau kalian lihat RJ Barrett hari ini mainnya jelek. Julius Randall mainnya juga jelek. Tapi mereka hanya kalah dua poin saja dari Miami Heat. So I think that's a plus point. Itu berarti memang tim ini yang muda semakin bagus. Dan ngomongin semakin bagus ini kedatangan Derry Cruz tiba-tiba Alfred Payton jago juga hari ini ya. Dia hari ini selesai dengan 18 poin. Nah sekarang dari Miami Heat ada Jimmy Butler jelasin menjadi bintangnya hari ini. Dengan 26 poin, 10 asis dan juga 8 rebound dia juga jadi bintang film hari ini. Dimana juga acting ya. Tadi pura-pura matanya kecolok kayaknya. Terus dia ngintip-ngintip apakah waksudnya ngekola atau tidak. But that was a funny moment. Dan gue sangat enjoy sekali sih. Itu adalah personality dari Jimmy Butler. Yang gue harapkan makin baik pemain juga seperti Jimmy Butler nih. Untuk menghibur para fans nih. Untuk ketawa-tawa tadi. Dan di quarter 4 tadi menurut gue Tyler Hero step up banget sih untuk Miami Heat ya. Dia kalau nggak salah tadi 3 kali. Big jump shot dan dia selesai dengan 15 poin. Serta Kelly Wally ini karirnya jauh juga loh. 20 poin dan juga 6 kali 3 poin shot. Dan menurut gue tadi di quarter 4 pun juga kuncinya. Ataupun di quarter, di babak kedua ya. Kuncinya untuk Miami Heat adalah defensenya mereka. Mereka menahan Knicks hanya 41 poin saja di second half. Oke sekarang kita pindah ke game yang kedua. Dan ini yang menarik nih Detroit Pistons. Wah kembali menelan korban tim besar nih. Dimana mereka mengalahkan Brooklyn Nets dengan skor 122-111. Setelah pertandingan ini kita tahu Nets kalah ketiga kalinya secara bruntun. Kyrie Irving mulai ngambek. Kyrie Irving menyalahkan protokol kesehatannya NBA. Dia menyalahkan Wasit. Lalu dia menyalahkan timnya. Keliatannya sekarang average banget. Mungkin untuk defensenya dibawah average kali ya menurut gue. Karena demikian nggak salah defensive ratingnya mereka paling jelek. Saat mereka setelah nge-trade James Harden. Nah mereka mau komplain tentang Wasit juga susah ya. Mereka ini adalah tim dengan tiga superstar gitu. Mereka harusnya bisa mengalahkan banyak tim juga termasuk Detroit Pistons. Walaupun gue tahu hari ini mereka mainnya tanpa Kevin Durant. Nah menurut gue ada pada mereka dia pusingin hal yang dia nggak bisa kontrol. Harusnya dia lebih mikirin yang hal yang dia bisa kontrol. Seperti defense. Karena defense yang Brooklyn ini bener-bener desperate banget. Butuh health banget menurut gue. Di tujuh pertandingan terakhir ini. Mereka itu allowed lawannya 120 plus poin. Lalu untuk interior defense mereka juga gampang banget ditembusnya. Tujuh game terakhir mereka allowed lawannya untuk mencetak 51,8 poin. Inside the pain area. Itu kebanyakan sih. So is it time to trade DeAndre Joran? Tolong di komen section ditunggu semua komentarnya. He's been really bad menurut gue. DeAndre bener-bener dibawa performanya dia banget. Apalagi untuk defense-nya. Tadi dia setelah-setelah bilang sih bahwa he needs to get better. Karena memang dia adalah defensive anchornya untuk Brooklyn-ness. Dan tadi kalau kalian lihat di timeout itu ada sekali dia dicacimaki, dibentak sama James Harden. James Harden kayak bete banget untuk lihat defense-nya DeAndre Joran. Tapi ini DeAndre Joran agak susah untuk di-trade. Karena dia adalah temannya Kevin Durant. Dan dia lumayan deket relationship-nya. Jadi ini agak susah sih untuk bisa nge-trade seorang DeAndre Joran. But they need help inside. They need a big man. Apakah Andre Drummond? Gue gak tau nih. Karena ini akhir-akhir minggu ini gue denger bahwa Andre Drummond mungkin di-buy out. Dan mungkin dia bisa ke Brooklyn-ness. Itu kalau dia pindah sih gila sih. Itu semakin kuat banget sih menurut gue untuk Brooklyn-ness. Nah, Kyrie hari ini 27 poin. Tapi tembakannya 12 dari 28. Harden 24 poin. Kalau gak salah tadi 10 asis. Pistons could be the worst. Sorry. Could be the best, worst team in the NBA. Sekarang ini mereka season ini udah ngalahin Brooklyn-nets. Los Angeles Lakers. Boston Celtics. Philadelphia 76ers. Ini adalah calon-calon juara NBA. Semua udah kalah sama mereka tahun ini. Jeremy Grant kembali menjadi bintangnya. Dengan 32 poin. Ini kelima kalinya Jeremy Grant mencetak 30 plus poin dalam karirnya. Dan itu lima kalinya. Itu semua dicetaknya setelah Januari 1 tahun ini. Dan menurut gue jangan sampai Detroit Pistons itu dapet the number 8 seat. Kalau dia dapet number 8 seat. Wah bisa upset banyak tim kali nanti di NBA playoff ya. Dan kuncinya sebenernya untuk tim Detroit ini adalah mereka mainnya. They just play hard. Ini adalah tipikal tim yang biasa dilatih sama Dwayne Casey sih. Dan Dylan Wright pun hari ini juga bagus mainnya dengan 22 poin dan juga 9 assist. Next. Kita akan ngomongin tentang Utah Jazz nih. Yang berhasil mengalahkan Boston Celtics hari ini dengan score 122-108. Jazz gila ya. Jago banget sih mereka memang season ini ya. Mereka memenangkan 16 dari 17 pertandingan terakhirnya mereka. Donovan Mitchell hari ini 36 poin, 9 assist dan juga 6 3 point shot. Dan this team ya menurut gue really special banget. Dia hari ini main tanpa Mike Conley, tanpa floor generalnya. Tapi they close the game tadi menurut gue like a champion. Donovan bisa nek, bisa nge-score. Itu kita udah tau semua. Tapi hari ini juga gue lihat ya. Dia tuh bisa make the right place for his teammates. Tadi ada beberapa assist ke Rudy Gobert terakhir-terakhir untuk lock this win. Dan Donovan itu scored or assisted katanya itu dalam final 7 buckets of Utah Jazz di pertandingan tadi. Ingles juga hari ini luar biasa agresif ya. Dia mencetak 24 poin dan 6 assist. Tapi hari ini yang paling gila adalah free throw-nya dia. 10 free throw. Padahal mau masuk ke game ini, dia all season baru 15 free throw total ya. Dan sekarang ini merupakan rekor terbaiknya Jazz dalam sepanjang franchise mereka dalam 25 pertandingan pertama. Dimana rekornya adalah 20 kali menang dan juga 5 kali kalah. Dan anak itu adalah dari pertandingan Utah Jazz lawan Boston South. Sekarang kita pindah ke yang statsnya paling absurd hari ini. Yaitu Josh Hart. Josh Hart hari ini mencetak 20 poin, 17 ribau dan juga 2 block shot. Untuk membawa Pelicans mengalahkan Houston Rockets dengan score 130-101. Josh Hart tingginya 6 foot 5. Dia channeling his inner Russell Westbrook kayaknya hari ini menurut gue. Tapi Josh memang terkenal sebagai pemain yang hustle banget. He play really hard. Dan juga memang strong banget badannya ya. Jadi memang punya kemampuan rebound yang di atas rata-rata untuk seorang shooting guard. Biasanya gue sih tadi langsung ambil dia untuk NBA fantasy team gue. So, next ada Sacramento Kings yang akhirnya kalah hari ini. Setelah di kalahkan oleh Philadelphia 76ers dengan score 119-111. Big game from Joel Embiid dengan 25 poin dan juga 17 rebound. Tadi Philly itu sempat 10-0 run di quarter keempat. Dan mereka hanya membiarkan Kings mencetak 20 poin saja di quarter keempat. Dan itu menjadi kunci kemenangannya mereka. Ben Simmons dan juga Seth Curry hari ini masing-masing 22 poin. Golden State Warriors hari ini mengalahkan San Antonio Spurs. Ini adalah back-to-back yang mereka ya. 114-91. Offense-nya Warriors hari ini balance banget sih. Di mana ada 7 orang yang mencetak double figure. Staff memimpin dengan 32 poin. Dan setelah pertandingan pun tadi Coach Pop bercanda sama Coach Steve Kereng. Dia bilang katanya gue consider nih sebenarnya untuk bawa Seth Curry ke Tokyo Olympic. Tapi setelah hari ini kayaknya gue gak akan consider lagi sih. Kita lihat sebuah personality yang luar biasa banget ditunjukkan sama Coach Pop. Di umurnya dia sekarang ini masih ada jokesnya juga. Dan juga yang terakhir ada Portland Trailblazers yang berhasil melakukan Orlando Magic dengan score 106-97. Damon Lillard selesai dengan 36 poin. Dan juga jagoan gue nih karena Melo Anthony. Dia naik list all-time scoring nomor 12 melewati rekornya Oscar Robertson. Melo hari ini selesai dengan 23 poin off the bench. Nah, teman-teman ini banyak banget yang request untuk ngomongin tentang sepatu. Jadi hari ini gue akan deliver itu. Gue akan ngomongin sepatu sedikit. Yang gue banyak suka hari ini adalah sepatu The Madrosen nih. Kobe 11 Sunset. Ini kayaknya dipakai pas pemanasan aja. Ini menarik banget. Tapi sepatu Kobe sih gue suka banget sih semuanya menurut gue. Lalu juga ada Jeremy Grant nih. Yang pake Jordan 3 Animal Instinct 2.0. Ini gue pertama kali liat. Jujur aja gue gak pernah tau ada sepatu ini. Dan gak bayangin sih main basket. Pake Air Jordan 3 itu kaku banget sih setau gue ya. Lalu yang terakhir ini adalah sepatunya Lame Lobol. Kemarin ini gue akan ngomongin sedikit. Ini gue semoga gak salah bacanya. Ini adalah Puma X Maché. Ini keren banget juga warnanya orange. Ini menarik sih. Puma tuh sekarang juga sepatunya mulai keren-keren juga. So, itu adalah 3 sepatu yang gue ingin bahas hari ini. Next, prediksi. Katanya juga banyak orang yang nungguin prediksi gue nih. Yang suka nungguin prediksi gue. Jangan lupa juga kasih like videonya. Dan besok ada pertandingan. Kalo gak salah ada 7 ya atau 8 besok ini. Gue pertama akan memilih Pacers plus 2 setengah. Melawan Brooklyn Nets. Kayaknya Brooklyn Nets lagi agak goyang dikit nih kayaknya. Jadi mungkin besok Pacers bisa memanfaatkan momentum ini. Untuk bisa mengalahkan Brooklyn Nets. Lalu gue pilih Los Angeles Lakers. Maaf ya Lakers fans. Semoga nih gue gak nge-jinx. Lakers minus 12 setengah lawan OKC. Kita tau main game-nya ketat banget sampe overtime. Gue harap kan besok Lakers bisa lebih mendominasi OKC Thunder. Terakhir, gue memilih Memphis. Minus 4 melawan Charlotte Hornets. Memphis kayaknya kalau main di home lumayan bagus. Jadi gue memilih Memphis ya. Itulah prediksi gue sekarang seperti biasa sebelum kita udahan. Kita liat top list dulu. Yang pertama ada Steph Kirin yang melakukan circus layup. Ini pinter banget sih dari Steph sih. Dia liat dia mau ke default. Di akhirnya boleh dilemparan dan boleh masuk. Next, ada Derry Crowe. Seperti gue janjikan tadi nuluk pass-nya. Dia kepada Obi Toppin. Ini setengah dengan sebuah slam dunk. Lalu dihirin Fox nih. Hampir bikin Ben Simmons jatuh. Untung tembakannya masuk ya. Pertama sekali jadi highlights. Dan lalu nih main. Ada beberapa hal yang gue pengen kasih liat kalian juga. Ini adalah Jonathan Kuminga. Ini lompatannya gila banget ya. Dari NBA G League Ignite Team. Dan yang terakhir ada Milo Steadosys nih. Dengan magicnya dia. Dia ngelabuin orang seperti ini di real game loh. Gila banget sih. Yang dia tuh adalah sebuah pemain yang genius sekali. So, itu adalah beberapa top plays yang gue ingin share kepada kalian semua hari ini. Hopefully, you guys enjoy today's episode. Kalau kalian ada masukan seperti biasa. Jangan lupa untuk tulis di comment section di bawah. Dan yang pasti, jangan lupa kasih like videonya. Dan juga jangan lupa untuk kasih komen juga di video kali ini. Dan yang pasti, jangan lupa juga nonton untuk dukung video game highlights gue tadi dari UI Internal Game. So, time out, gang. Thank you so much for tuning in. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.